Kejaksaan Agung telah menetapkan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus tugan korupsi impor gula pada selasa 29 Oktober 2024 kemarin. Penetapan tersebut terkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Tom Lembong saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016. Mengetahui hal itu, Menteri Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar atau Caimin turut prihatin atas kasus yang menyeret nama mantan Kok Kapten Timnas Amin yang diketahui Tom Lembong memiliki peran sebagai tim sukses pemenangan Anies Mohaimin saat pilpres lalu. Ya saya ikut bersedih tentu saja, moga Pak Tom sabar, moga-moga kuat. Ini apakah ada indikasi kriminalisasi dari pemimpin? Saya nggak tahu.